Detik-detik mobil Doobel Cabi nangkut tujuh pekerja tambang terseret arus Sungai Lamedai pada Rabu 18.05.2022. Sungai tersebut berlokasi di Desa Sopura, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra. Satu korban yakni Edward Sugiyarta 36 hilang terseret arus Sungai dan masih dalam pencarian. Sedangkan, enam korban lainnya yakni Yarzan 42, Matias 54, Lapa Selawi 48, Sudirman 52, Darwispil 59, dan Bilitahir 32 selamat. Mereka selamat keluar dari mobil yang terseret arus tersebut dengan berenang ke tepi sungai. Informasi kecelakaan ini diterima Komsenter Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Kendari sekitar pukul 17.30 Huita Dari dan Tim Rescuer PT Antam, Agus Porade. Agus melaporkan pada pukul 13.30 Huita telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang yang hilang dan terseret arus Sungai Lamedai. Humas KPP Kendari, Wahyudi, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, Tim Rescuer Post Sarkolaka selanjutnya diberangkatkan menuju lokasi kejadian berdasarkan informasi itu. Mereka menggunakan Rescuer Car dengan membawa satu unit truk berbot beserta peralatan pendukung keselamatan lainnya untuk memberikan bantuan penyelamatan. Wahyudi juga menjelaskan detik-detik kronologis kecelakaan yang menyebabkan satu orang hilang terseret arus sungai tersebut. Kejadian tersebut berawal saat korban bersama enam rekannya menggunakan mobil Doobel Cabin menyeberangi sungai selepas melaksanakan aktivitas di pertambangan. Pada saat mobil berada di tengah sungai, kendaraan yang dikemudikan bili tersebut terseret arus dera sungai. Semua penumpang di dalam mobil tersebut berusaha keluar dari kendaraan berwarna putih tersebut. Kongsenter KPP Kendari lalu menerima informasi dari dan Tim Rescuer PT Antam, Agus Porade. Sekitar pukul 17.30 hujita, dia melaporkan telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang yang hilang dan terseret arus sungai Lamedai pada pukul 13.30 hujita. Berdasarkan laporan tersebut, Tim Rescuer Post Sarkolaka diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk memberikan bantuan penyelamatan pada pukul 17.45 hujita. Tim penyelamatan berangkat ke lokasi kejadian menggunakan rescuer kar yang membawa satu unit trup berbot beserta peralatan pendukung keselamatan lainnya. Sedangkan, jarak tempuh lokasi kejadian dengan pos Sarkolaka sekitar 45 km. Unsur yang terlibat dalam pencarian di antaranya, Tim Rescuer Sarkolaka dan Tim Merpete Antam. Selain itu, Polsek Pomalara, Satsamapta Polres Kolaka, Babin Sadesa Oko-Oko, dan Babin Sadesa Sopura. Selain itu, Pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, Katersar Kendari menerima laporan kondisi membahayakan manusia, yaitu satu orang yang hilang terseret arus sungai Lamedai, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Kejadian tersebut bermula ketika korban bersama enam orang pekerja tambang yang lainnya menyeberangi sungai dengan sebuah mobil. Tiba-tiba arus deras dan kencang menyeret mobil beserta seluruh korban. Enam orang bisa menyelamatkan diri dan satu orang terseret arus sampai saat ini masih dalam pencarian. Selanjutnya, kami segera memperangkatkan Tim Rescuer dari Posar Kolaka untuk bisa segera memberikan bantuan sana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!